Ya Bang, kita menyadari di proses ini kelebihannya adalah desentralisasinya. Kenapa? Karena kita melihat ya sentral dan desentralisasi itu sangat jauh berbeda. Selama ini kita bermain di sentral ya, kita bermain di sentral dan pada intinya banyak merugikan orang lain dan kita dirugikan. Kenapa? Karena sentral itu dikontrol. Ya, contohnya sentral dananya, dananya dikumpul di rekening tertentu. Kemudian server atau sistem datanya itu ada yang mengendalikan. Nah, sehingga potensinya itu beresiko untuk penggunanya. Nah, desentralisasi yang ada di proses ini menariknya itu adalah di luar dari itu semua. Artinya tidak ada pengumpulan dananya, bersimpat langsung, kemudian tidak ada pengendalian sistem atau kontrol sistem terpusat. Sehingga sepenuhnya matrik atau sistem yang kita jalankan itu, itu milik kita sendiri, seperti itu. Artinya kita yang punya otoritas yang sangat kuat dan mengendalikan kemampuan kita itu di luar dari kendali orang lain, seperti itu. Nah, desentralisasi dan sentral itu pastinya harus dipelajari kedua-duanya untuk mendapatkan ilmunya atau mendapatkan pemahamannya, bang, seperti itu. Terima kasih telah menonton!